Setelah beberapa hari saya di Jepang dan saya menemukan ada peternak ikan koi yang sepertinya ini terbesar di daerah Nikata Ini saya masih muter-muter di Nikata dan saya mampir ke... kemana ya? Oke untuk teman-teman yang awam jadi paham jangan kemana-mana Mari kita muter-muter dan kita lihat-lihat kolam koi yang banyak dan isinya ikan yang sangat padat di kolam koi terbesar yang ada di Nikata ini Mari kita simak videonya bareng-bareng Di sini yang awam jadi paham semua bisa main koi Di sini koi sepedia semua bisa main koi Sekarang kita sampai di Marusei Koi Farm The Greenhouse Kolam koi Kolamnya gini ya Semua di sini kolamnya sama tanpa ada plastik Ini kolam juga Tapi kita mau masuk ke sana dulu saya mau ke sana Karena yang banyak ikannya itu yang gedungnya sana Ini gede banget isinya ikan semua Yuk mari kita masuk Dan tamunya juga banyak sekali Ini terbesar Atau yang ikannya paling banyak di satu tempat Satu ruangan yang ikannya paling banyak Langsung saja kita masuk ya Seperti biasa Oh ada yang beli Di ambil-ambil plastik ini ada yang beli berarti Ini jam berapa ya jam 1 siang Hah bunga asli Oh iya asli Ini Ini bukan Ini plastik Ini yang asli Ini asli Iya Kalau ini Ini asli Asli bukan Pohonnya asli kok Ini lucu Iya Buat ngedrot Asli ini Gak tau gua apa namanya Yuk masuk Masuk Kita naik Ini banyak sekali yang belanja ikan koi disini Ini ada jenis showa Hi showa hi usuri Ngumpul jadi satu disini Kemudian ini campur diusuri paling banyak Terus showa Wow padet banget ini ya Bener-bener padet showa Showa berbagai macam grid Jadi milih Nunjuk Tinggal kedep Ilang Ini juga Ogon Keren Lebar banget Ini campur showa Maugon Wah kalau gini milih bingung ya Showa lagi Gila Marusei memang top Ikannya paling banyak Ini ukurannya 35-40 Sama Kayak ikan di Indonesia Bentuk bodinya juga masih sama Ini sama ya Kalau saya lihat sama Bodi Bentuk ikannya sama Kayak di Blitar Jadi kalau ikan yang model ini Kita Jejerin sama ikan di Tempat kita mungkin Kita sulit untuk membedakan Import atau lokal Karena ikan ini udah puasa Jadi ikannya agak kurus Gak puasa lama Untuk bulan-bulan ini kan ikan disini gak makan Jadi mohon dikoreksi Kalau Yang saya sampaikan Ada yang salah Mohon dikoreksi ya Karena saya juga Masih belajar disini Ini yang Sudah di booking Orang Sudah kebeli orang Dikasih jaring Dimasukkan ke dalam jaring Ini sudah Sold out Nah ini sudah sold Wow Ini yang super jumbo Isinya gak banyak Kalau yang gede-gede Daki utsuri Ogon Gede-gede Karasi Ini karasi Karasi Gede-gede Apa Aku mau dong Bun Nitip Makanan Pada lapar semua ini Sudah jam berapa Jam 1 Jam 2 Sudah jam 2 Aku nasi putih Bun Nasi putih 200 gram Ini mulai lapar Kalau kita Ke warung kan Buang waktu ya Jadi biar Si emak-emaknya Yang ke warung Kita lihat ikan Karasi Gede-gede Wah Ini jumbo Semua Ini kalau milih Gimana Mas Hendri Milih Bingung gak Bingung milih Ini loh Juri aja Milih Bingung Karasi Ini Matsuba 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 ada Doitsu sama Sisi Wah Filter Yuk Kita lihat Filter Super Jumbo Ini filternya Gila Eh dan Berapa ton Ini filternya Dari awal sana Satu Dua Tiga Empat Lima Yang terakhir Apa ini namanya Oyster Sebelum Oyster Busa Tapi Busa kasar ini Nah ini kalau Penghobi-penghobi Di tempat kita Tau kolam Berbusa Kayak ini Udah bingung Tapi kalau disini Aman Gak ada yang bingung Ini mungkin kasih garam ya Karena tadi Sempat saya Kena air Waktu di Genjiro Itu airnya Asin Wah Keren Ini ada Orang dari Itali Mantap Gede Nah ini dari Itali Halo Mario Halo Halo Fine Keren Ini kalau Mau milih Bingung Yang mana Yang dipilih Ini campur Semua ada Susui Kau aku Sangki Soa Sama Gun Kalian disini Karasi Semua Yuk kita kesan lagi Aku lapar Deredek Takut kalau njegur Nanti Wah Jumbo Kabeh Nah Yang disana juga Filternya itu Modelnya kayak gitu Yang terakhir Oyster Ini kan Oyster Yang terakhir Kemudian Oppo Kayak Japan Met tapi kasar Ya man Ya Ini kalau Di Indonesia Biasanya Jaring nelayan Ini Ini rongganya Gede-gede Bahannya Dari Plastik Kayak Jep Met Sama Yang dari sana Semua sama Yang terakhir Aja Ini pakai Oyster Sama UV Pakai Juga Jadi kalau bikin kolam Memang di atas Gini ya Buang airnya Supaya gak susah Semua cor Peton Ini paling gede Kita lihat dari atapnya Rancangan besi Semua Marusei Makanya terkenal Marusei Kalau orang Koyan Pasti pernah denger ya Nama Marusei Pasti pernah denger Dan Polesan Spesialisnya Polosan Di polosan yang paling banyak Di polosan yang paling banyak Koy karasi Karasi yang banyak Kemau gun Masjubah Oh Masjubah 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 ya Ini soa Ini sampai dikasih Tambahan Kayu Saking banyaknya orang Yang kesini Supaya bisa Berpapasan Kalau lewat Ini filter Medianya Pakai apa ini Sampai ada Moto lele Ini tumbuhan Moto lele Sampai tumbuh disini Ini dari Sawah berarti Dari Sawah Kolam matpon Kolam lumpur Terus dibuat Semburan gini ya Nggak Gerojok langsung Dia mecah Airnya mecah Ini bener-bener Gila Baru ini Saya lihat Kolam koi Segede ini Ikannya Banyak Banget Kalau enggak Disini Nggak ada Yuk Coba kita Turun Nah Ini tinggi Kolam Lantainya Berapa ya Satu setengah Meter Nggak ada hilang Ini masih ada lagi Tempat yang bersebelahan Tadi kan kita masuk Disana Sekarang kita Coba masuk Disini Masuk man Lompat man Bisa enggak Gak bisa dibuka Lewat sini aja Dari sini lompat Dari sana Dari sana ada pintunya Gede Banget Oh pintunya Double Jadi dindingnya Double Kayak mode Pesawat gitu ya Kaca pesawat kan Double Udaranya enggak masuk Ini double Dua Gak volume Jadi Untuk Suhu di dalam ruangan itu Stabil Kalau double Kayak gini Nah ini kita masuk Oh Kita harus lewat ini lagi Disini Disini banak Baterai-baterai Ini untuk auto feeder Iya Yes Auto feeder Auto feeder Baterai Oh ini masih Ini untuk ikan yang mau panen Ini yang udah panen Yang kosong berarti Ikannya masih mau dipanen Wow Soa Ini filternya Gini Pakai Besi Ini besi Lantainya Oyster Medianya Jadi kalau Marusa ini Lebih menggunakan Oyster Keunggulan Oyster itu apa Man Kalau Oyster itu sebenarnya Dia lebih Untuk Menjaga Metrol Karbona Oh 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 Gitu Yang banyak Pidik Itu Oyster itu Karbonatnya Diberlukan Tidak Pegangnya Oh Iya Oyster Ya Supaya Karbonat Itu penting Juga Apalagi Kalau Banyak Pidik Gitu Ya Karena Untuk Memubah Amonia Jadi Nitin Sama Nitrat Itu Perlu Karbonat Oh Berarti Oyster Sangat Berguna Iya Sangat Berguna Memang Sangat Diberlukan Gitu Makanya Karbonat Adilis Atau Lampel Karbonat Dan Di Jepang Kita Sudah Lihat Sendiri Mereka Pakai Oyster Jadi Oyster Bukan Cuma Sekedar Lata Lata Tangan Tapi Ada Ada Fungsinya Dia ada Sifat Kimianya Betul Betul Oke Pokoknya Intinya Ya Udah Dikasih Oyster Tapi Di Indonesia Kan Kita Punya Bahan Lain Yang Bisa Menggantikan Oyster Karangjai Oh Iya Karangjai Ada Itu Sama Ya Sama Sama Ya Sama Jadi Tinggal Pakai Oyster Atau Karangjai Silahkan Tinggal Tinggal Selerai Oke Makasih Paman Ini kita Lihat lagi Kanya Wow Wow Kalau sudah Gini Saya Saya Merasa Orang Yang Enggak Ngerti Koi Karena Disini Kita Disugui Fasilitas Fasilitas Yang Sederhana Tapi Fungsinya Sangat Maksimal Dan Ikanya Juga Bisa Merasa Berdiri Kan Bisa Merasa Terdiri Green Hau Di Sini Ya Ini Diberap Transparan Baik Sinting Lalu Nampak Nah Itu Biar Panas Yang Matahari Bisa Masuk Bisa Dibuat Oh Gitu Sebenarnya Dingin Sudaranya Dingin Iya Benar Di Dalam Panas Ini Sama Salju Jadi Tetap Pada Matahari Masuk Itu Menghangat Meskipun Buat Ting Oke Jadi Suhunya Tetap Stabil Ya Di Dalam Sini Paling Tidak Sedingin Yang Diluar Yang Diluar Oke Ini Double Semua Jadi Atap Double Dinding Double Semuanya Double Pintu Ya Pintu Juga Double Jendela Double Jadi Nanti Pada Saat Musim Salju Ikannya Nggak Sampai Kedinginan Diluar Jadi Mungkin Teman-Teman Kalau Penghobi Koi Bisa Bikin Yang Seperti Ini Tapi Kalau Untuk Terus-terusan Mungkin Kurang Baik Juga Ya Karena Panasnya Terlalu Strong Kalau Di sini Ya Kalau di tempat Kita Mungkin Nggak Perlu Yang Seperti Ini Kalau Cuma Untuk Display Penampungan Sih Nggak Apa Tapi Kalau Untuk Hobi Mungkin Nggak Perlu Yang Seperti Ini Karena Untuk Hobi Kan Butuh Membuat Ikan Menjadi Signing Kalau Kita Bikin Panas Seperti Ini Mungkin Ikannya Nggak Bisa Signing Ini Panas Panas Sama Kalau Masuk Di Tempat Saya Atau Di Green 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 Yang Lain Itu Sama Panas Jadi Suhu Di Dalam Panas Banget Kalau Siang Hari Kita Nggak Petah Di Dalam Kalau Jam Segini Jam Dua Siang Mending Di Luar Walaupun Panas Matahari Terik Tapi Sejuk Disini Sejuk Ini Auto Feeder Gede Gede Ini Genceng Coba Dibuka Oh Iya Auto Feeder Cah Kocer Auto Feeder Segede Ini Gila Ini Isinya Berapa Kilo Ini Satu Sekintal Paling Jadi Kolam Disini Ditinggal 50 Kilo Jadi Kolam Disini Ditinggal Gitu Aja Kalau Di Smartphone Itu Mereka Di Feeding Auto Feeder Kalau Makan Disini Sehari Berapa Kali Makan 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 Alami Tapi Mereka Karena Makan Makan Waktunya Sekitar Empat Bulanan Jadi Dalam Waktu Empat Bulan Itu Diusahkan Agar Gerusnya Sebagus Mungkin Jadi Makan Sebanyak Mungkin Sebanyak Mungkin Selama Genjot Selama Empat Bulan Terus Masuk Sini Puasa Lagi Selama Musim Dingin Hampir Hampir 100 Puasa Selama Tiga Sampai Empat Bulan Nanti Empat Bulanan Nanti April May Masuk Lagi Oh Gitu Paling Gak November Desember Januari Januari Maret Bisa Empat Lima Bulan Oh Keren Jadi Gitu Ikan Disini Tidak Selalu Makan Tiap Hari Ada Puasanya Bulan 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 Waktunya Dia Makan Dia Makan Bulan Waktunya Dia Puasa Dia Puasa Ada Hibernasi Juga Enggak Untuk Ikan Koi Kurang lebih Seperti Itu Kalau Pada Saat Musim Dingin Temperatur Rendah Itu Mereka Juga Enggak Ngeluarin Banyak Energi Mereka Geraknya Pelan Diem Pada Yaudah Kayak Tidur Jadi Enggak Terlalu Kurus Juga Oke 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 Nanti Kita Belajar Belajar Lagi Makasih Ya Sampai 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 Sampai